Inilah kegiatan-kegiatan aksi sosial member-member Pantong chapter Bancar Negara di musibah Tanah Longsor Ingin tahu kegiatan aksi sosialnya guys? Simak terus video ini Selamat datang di channel Iwanto bersama Iwandarma Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik Di video ini saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan dari member-member Pantong chapter Bancar Negara Yang bakti sosial di Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara Kegiatan member-member Pantong chapter Bancar Negara ini untuk peduli sosial kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung Yang terkena musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara guys Member-member Pantong chapter Bancar Negara Mengumpulkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah Tanah Longsor Sebagai rasa syukurnya yang telah selama ini telah diberikan kesehatan dan rezeki yang berimbah kepada Allah Ta'ala Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Oke guys Kalau kalian pecinta Isuzu Panther Saya minta dukungannya Agar channel Iwanto ini bisa berkembang dan bisa membagikan video-video bakti sosial Untuk saudara-saudara kita yang belum beruntung Maka dukung channel Iwanto ini dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Iwanto ini guys Lanjutin semongko Inilah guys member-member Pantong chapter Bancar Negara Yang sudah datang di tempat Om Freddy Yang merupakan pusku pertama untuk berkumpulnya member-member Pantong chapter Bancar Negara Yang akan aksi sosial di musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara Acara aksi sosial ini dimulai dengan sambutan dari ketua Pantong chapter Bancar Negara Pak D. Selamat guys Pak D. Selamat juga menyampaikan rasa terima kasihnya Untuk member-member Pantong chapter Semarang yang diwakili oleh Om Muklis Dan juga Pantong Cilacap yang diwakili oleh Om Andi sebagai ketua chapternya Dan dari member Pantong Banyumas yang diwakili oleh Om Maulana dan Om Sosilo Serta member-member Pantong chapter Bancar Negara Yang sudah mau peduli di aksi sosial musibah Tanah Longsor di desa Suwida ini guys Pak D. Selamat juga mengingatkan kepada kita Bahwa dengan berbagi ini harta kita tidak akan habis Malah bertambah banyak dan berkah Makan imat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Setelah acara sambutan Acara dilanjutkan makan pagi bersama-sama Member-member Pantong yang mengikuti acara peduli sosial Musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara guys Konsumsi untuk makan pagi ini sudah disediakan oleh Om Fredi sebagai Tuan Rumah Acara aksi sosial musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara guys Member-member Pantong yang mengikuti acara aksi sosial musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Bancar Negara ini guys Berjumlah 75 orang Sumbangan dari member-member Pantong untuk korban musibah Tanah Longsor Selain dari Sembago Juga ada uang dan bahan-bahan bangunan guys Bisa dilihat di penampakan ini guys Member-member Pantong lagi memasukkan Sembago-Sengbago ke dalam 6 mobil Isuzu Pantong yang akan berangkat menuju lokasi musibah Tanah Longsor di desa Suwida ini guys Jarak lokasi musibah Tanah Longsor desa Suwida dari rumah Om Fredi Ditempuh hanya 30 menit guys Sebelum member-member Pantong dan ke-6 mobil yang mengangkut berangkat di lokasi korban Tanah Longsor ini guys Ketua Pantong chapter Bancar Negara memimpin doa bersama agar aksi sosial ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala Semoga mudah-mudahan dalam Baksos ini berjalan lancar dan bisa membantu sesama masyarakat di desa Suwida Terima kasih Oke, desa Suwida dari tikung pertama Om Fredi Inilah guys member-member Pantong dan ke-6 mobil yang mengangkut Sembago sudah berangkat menuju lokasi musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Banjar Negara guys Berjalanan member-member Pantong ini ke tempat lokasi dari rumah Om Fredi Ditempuh sekitar 30 menit Jadi dekat sekali guys Bisa dilihat di penampakan ada 6 mobil painter yang mengangkut Sembago-sembago untuk para korban musibah Tanah Longsor ini guys Mantap Setelah 30 menit perjalanan maka member-member Pantong yang membawa logistik sudah sampai di lokasi pertama tapi belum sampai di posko tanggap darurat guys Karena jalannya terputus maka logistik-logistik dari member-member Pantong harus dilansir dulu di mobil pickup yang telah disediakan oleh wanitia korban Tanah Longsor desa Suwida ini guys Inilah guys aksi-aksi member-member Pantong memindahkan logistik ke mobil pickup yang telah disediakan oleh wanitia Tanah Longsor desa Suwida ini guys Bisa dilihat di penampakan guys Bisa dilihat di penampakan guys Untuk member-member Pantong yang tidak bisa ikut pickup ke lokasi posko tanggap darurat Dengan berjalan kaki melewati tepung-tepung jembatan yang sudah ada ini Inilah guys aksi-aksi member-member Pantong dengan semangatnya membantu secara ikhlas dengan ikut terjun langsung ke daerah lokasi Tanah Longsor di desa Suwida Banjarnegara Bisa dilihat di penampakan guys Aksi-aksi member-member Pantong dengan semangat juga membawa logistik-logistik dengan menuruni teping yang akan diserahkan ke posko tanggap darurat korban Tanah Longsor di desa Suwida Setelah menempuh perjalan sekitar 30 menit Akhirnya member-member Pantong yang membawa logistik sampai di tempat posko tanggap darurat korban Longsor desa Suwida Wanayasa Banjarnegara guys Bisa dilihat ini guys Om Susilo mengangkat sendiri logistik yang diserahkan di posko tanggap darurat Setelah semua logistik-logistik dari member-member Pantong untuk korban Tanah Longsor desa Suwida Diterima oleh petugas posko tanggap darurat Yang diserah terimakan oleh ketua Pantong chapter Banjarnegara Pak D. Selamat guys Ya inilah guys Acara-acara terima logistik-logistik member-member Pantong Yang diwakili oleh Pak D. Selamat dan ketua Pantong chapter Semarang Omukis Kebetugas posko tanggap darurat di desa Suwida Banjarnegara Setelah acara serah terima dan foto-foto bersama member-member Pantong Yang ikut aksi sosial musibah Tanah Longsor di desa Suwida Wanayasa Banjarnegara ini Maka acara selanjutnya member-member Pantong persiapan pulang dengan konvoy guys Oke guys, apabila video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua Jangan lupa like, subscribe, komen, share dan tekan bell-nya yang ada di pojok kanan bawah berlogo Mobil Pantong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh